Intro Dulu, aku hanyalah anak yang terlena dalam lamunan dan kebosanan Terombang ambing di dunia sendiri, tanpa arah yang jelas Siklus rutinitas sekolah dan kehidupan keluarga Membuatku seperti aku hanyalah ada secara fisik, tapi tidak ada secara emosional Acuh, tak acuh terhadap guru yang gigih memberikan ilmu Ketika ayahku di PHK, beban hidup keluarga ku semakin berat Aku menyadari bahwa masa depanku tergantung dengan pilihan yang aku buat Di luar sana Di antara gemuruh suara pikiranku Aku merenung dan bertanya kepada diriku sendiri Adakah tempat di mana aku bisa merasa dihargai dan bermanfaat Akhirnya, aku sadar bahwa perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri Aku mulai membentuk sikap disiplinku dan gigih dalam belajar Aku memulai perjalanan belajar yang penuh dedikasi Mengejar setiap belajaran dengan niat untuk mengubah nasibku Namun, setiap perubahan yang kulakukan tidak pernah diperhatikan oleh orangtuaku Tidak ada pujian ataupun pengakuan yang membuatku merasa dihargai Aku hampir menyerah pada impianku Untuk melanjutkan keperguruan tinggi Tetapi Keinginan untuk memperbaiki nasib keluargaku Mendorongku untuk terus berjuang Aku menolak Dan aku berhasil mendapatkan beasiswa itu Untuk terus melangkah menuju universitas impianku Sekarang, aku menggunakan pengalaman hidupku Untuk membantu orang lain menemukan jalan mereka Memberikan arti pada perjuangan yang pernah aku alami Waktu saya konsul ke beliau dan mendengarkan cerita tersebut Saya juga tersadar bahwa kesadaran diri itu sangat penting untuk mengubah masa depan Aku hampir menyerah Tapi kekuatan tekatku membawaku untuk melangkah maju dan terus maju Kini aku menyadari bahwa perjalanan ini adalah awal Untuk meraih perjalanan yang lebih besar Untuk menuju kesuksesan dan pengabdian terhadap sesama Terima kasih telah menonton!